Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini akan kami sampaikan sebuah tutorial bagaimana kita ngelingkan yaitu kuisis ke google classroom Kuisis ini adalah sebuah penilaian online atau tes online yang kita gunakan untuk ulangan, untuk tes, bahkan bisa digunakan untuk game-game dan sangat menarik kalau bapak ibu menggunakan untuk anak-anak kita karena di eranya digital ini anak-anak sudah pada menggunakan apa namanya hp, smartphone, dan kita tidak bisa melarangnya begitu saja oleh karena itu kita manfaatkan semaksimal mungkin Baik bapak ibu yang kami hormati akan kami sampaikan disini bagaimana kita mencoba mengelingkan terutama untuk tes karena untuk tes menggunakan google form itu barangkali standar-standar saja sehingga mungkin kurang menarik di mata anak-anak oleh karena itu kita perlu membuat dengan yang lain yaitu salah satu adalah kuisis Nah, yang pertama harus dipersiapkan adalah soal dari kuisis itu sendiri kemudian yang kedua adalah kita coba untuk membuat apa ya namanya membuat tempatnya dulu yaitu dengan cara tugas kelas kemudian di klik buat kemudian disini boleh mau dibuat semacam ini tugas atau tugas kuis begitu ini sama saja karena menu tugas, tugas kuis, pertanyaan materi pada prinsipnya ini semua sama ada beda-beda dikit saja yaitu kita coba dengan tugas kuis begini saja kita akan buat misalkan ini kita beri judul tes ini kita huruf kapital saja tes kemudian betulnya kerjakan gitu saja ya nah, demikian kemudian ini nah, ini kalau kita menggunakan Google Form ini kita akan tinggal klik saja nanti akan menuju ke Google Form tapi akan kita coba kita hapus saja lalu ini kita apa kita atur disini settingannya untuk semua siswa kemudian punya 100 nah, batas waktunya kita tentukan misalkan ini nanti misalkan tesnya itu tanggal 20 ya, ini kita tinggal set saja 20 waktunya 23.59 lalu ini kita tugaskan atau kita beri waktu 1 hari tanggal 20 itu misalkan ini kita buat jadwal jadwalnya tanggalnya 20 20 kemudian ini pukul 0.00 gitu ya nah kemudian kita jadwalkan oh ya yang tadi ini lupa belum di apa namanya ditaruh di topik mana ini kita geser juga bisa ini kita topik di percobaan ini atau tadi kita edit disini tadi ada topiknya disini nah kita pilih ini hanya satu topik saja ya atau setelah di di apa jendela ini tinggal kita geser saja ini tempatnya nanti ini untuk kuisis sudah kita buat lalu kita pergi ke kuisisnya misalkan kita mau mencoba kita sudah siapkan untuk soal ataupun apalah yang nanti game atau apa yang mau kita sampaikan disana misal kita ngambil salah satu ini salah satu soal ini nah ini kita mesti sesuaikan yaitu apa kita berarti memberikan sebuah tugas terjadwal sehingga kita pilih apa assign highway ini nah kemudian ini kita set nah inilah yang apa perlu kita sesuaikan di kuisis ini tanggalnya agak berbeda terutama jamnya ini kan berarti dikerjakan hingga hingga tanggal berapa jadi ini mestinya kita set tanggal kalau perlu 20 ini tapi jamnya ini yang agak susah kita menyesuaikan 12 nah makanya itu kita kita lebihkan aja pukul 20 apa tanggal 21 begitu kemudian jamnya jam sabtu 1 pagi ini lah ini 00 ini pagi nah ini jadi kita lebihkan 1 jam setelah tanggal 20 karena untuk memberi ruang di google classroom nya lalu silahkan ini setting hanya ini boleh untuk kalau test kita nyatakan 1 kali lalu nah ini yang penting ini kita pilih di kelasnya ini kita pilih nah kita pilih mana kelas yang yang akan kita berikan itu misalkan tadi uji coba belum ada nah kalau belum ada berarti perlu mengelola kelas ini kita apa kita perbarui dulu ini kalau belum kelihatan di sana kita berlarui kita tunggu untuk mengupdate karena tadi kelas yang kita buat kelas yang baru sehingga nanti sudah akan muncul disini nah disini sudah muncul kelas uji coba ini nah oke nah kita simpan kita tadi pergi ke sini lagi tadi membuat tab baru ini kita pilih nah kelas uji coba ini kita pilih yang mau kita berikan kelas yang kita berikan kasih judul disini tadi judulnya test nah disini test lalu disini jadwalnya kita jadwalkan silahkan ini di isi penjelasannya nah ini juga perlu kita apa kita cermati ini tanggal mulainya ya mulainya ini kita buat kalau tadi kita rencanakan 21 hari penuh kita berarti ini kita ambil tanggal 19 tapi disini jamnya kita coba jam berarti sebelum 20.00 berarti berapa 12 12 12 am ini 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 gak susah disini berarti 12 ini 12 siang ini ya berarti ya 12 pagi atau siang ini yang kita itu agak bingung untuk menafsirkan disini 12 siang atau 12 00 19 nah kita anggap ini adalah 19 siang sehingga ini kita bikin dokul kita 19 nya ini PM nah ini yang penting kita beri kelunggaran lebih lama di quiz daripada di google classroom tadi nah demikian saya kira ini kita 45 misalnya gitu aja nah lalu kita selanjutnya nah ini sudah siap seperti ini nanti setting nya dipersilahkan tinggal kita menugaskan game nah ini proses untuk apa nah ini ini sudah ditunjukkan assign kelas uji coba kalau kita lihat disini nanti disini akan muncul kita refresh mungkin akan diluar nah ini tes ini oh ternyata bikin tugas sendiri berarti yang tadi sudah kita buat ini di hapus saja yang sudah kita buat tadi ini kita hapus saja nah itu hapus saja yang tadi ini ya nah ternyata ini kita buat di tugas dapat kita edit ini terutama waktunya nah ini jadi waktunya itu kita buat tanggal 20 mulai 00 nah begini lalu selesai 2 tetap 20 lalu gini pukul 23 5 9 nah demikian nah disini sudah ada muncul link dari kuisis ada 2 mobile link dan web link walaupun ini sama sebenarnya nanti di klik di mana tinggal kita pakai apa itu sama saja nah demikian lalu kita yang terakhir kita jadwalkan nah ketika nanti ini sudah sesuai jadwalnya 20 pukul 00 nanti akan otomatis akan aktif kalau kita lihat dari akun siswa nah disini kalau kita lihat disini ini salah satu akun siswa yang mengikuti itu disini tetap belum belum muncul tesnya itu belum muncul atau di tugas juga akan belum muncul nah ini nah sehingga sehingga nanti akan muncul ketika jadwal sudah sudah coba ya kita akan tes bahwa ini kita majukan kita edit waktunya misalkan kita jadwalkannya sekarang ini ya jadi ini tidak ini sekarang ini tanggal 18 ini buku buku 9 15 15 misalnya kita ganti 0 9 15 misalkan ini otomatis nanti beberapa detik sudah on waktu yang akan datang sudah lewat 16 ini misalnya nah ini jadi kita tunggu satu detik lagi 9 16 ini 1 menit ini masih belum ya kalau kita lihat ini menitanya ini masih 15 detik lagi ya dulu 1 detik lagi kita coba nanti akan on disini bahkan ada pemberit lewat email nah kita refresh ya belum belum lainnya atau kita coba kita lihat di akun siswa sama belum on ini tadi sudah belum tanggalnya ini kita coba kita lihat lagi lagi 0 9 udah ya udah bener ya udah bener cuma belum aktif atau mungkin masih 1 menit lagi ini oh udah 17 ini harusnya sudah on tidak on ya ya pada prinsipnya itu nanti akan on ketika waktu yang udah kita jadwalkan dan nanti tinggal apa ini tinggal klik kemudian jalankan nanti otomatis nilai sudah akan masuk saya kira demikian tutorial kami untuk menyampaikan untuk mengelingkan menyambungkan trakwisis dan google classroom mudah-mudahan dapat bermanfaat dan silahkan berbagi pada temannya dan jangan lupa subscribe like dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati